hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami yang bangkit motor pada kesempatan kali ini kita akan berbagi apa namanya pengalaman kami berbagi pengetahuan kami mengenai motor dua tak yang susah hidup oke susah hidup itu penyebabnya apa simak videonya sampai habis Oke terima kasih sudah klik video ini sudah bergabung bersama kami jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat Oke motor dua tak susah hidup itu ada beberapa penyebab beberapa poin yang harus kita cek yang pertama bisa pengapiannya buruk Oke kalau pengapiannya buruk itu dia apinya kecil atau apinya merah atau pokoknya api yang dihasilkan itu enggak bagus eh itu bisa kita cek melalui koilnya seperti apa misalkan kalau memang dari koilnya Oke ternyata yang keluar di busi itu yang keluar di busi itu apa namanya enggak bagus berarti ya memang businya yang enggak bagus tapi kalau dari ujung koil ini sudah enggak bagus bisa dipastikan itu kalau enggak spoolnya yang jelek ya koilnya jelek seperti itu terus penyebab yang kedua itu bisa karena kompresi yang bocor kompresi yang bocor ini bisa disebabkan karena baut yang empat ini baut yang empat ini dia kendor atau juga bisa apa namanya pak pak silinder kopnya pak ininya pernah headnya itu dia sudah jelek itu juga bisa penyebabnya kemudian bisa bisa juga disebabkan karena membran membrannya disini ya membran itu bisa menyebabkan motor susah hidup karena dia ini apa namanya enggak rapet ya kondisinya ngebuka terus atau bisa juga rusak patah atau kondisi apa namanya landasannya platnya itu dia rusak nah selesai bisa kita ganti atau kita perbaiki sesuai berbeda dengan kondisinya oke nah seperti itu sambil nonton mekanik ganteng yang lagi Hai benerin motor CB CB herek jelung Hai Oke kalau udah bergerak Hai Oke kita tinggalkan Nah setelah kita cek poin-poin itu ternyata oke semuanya ternyata oke semuanya kita cek poin yang terakhir bisa dibilang poin yang terakhir Oh ya kalau membran juga sama karburator ya sekalian maksudnya ketika kita membuka membran ya kita bersihkan sekalian karburatornya itu juga menjadi poin kalau karburator motor juga motor jadi susah hidup kali itu sih umumnya kalau karburator pengen enggak cuma enggak cuma dua tak saja tapi untuk semua motor juga bisa menyebabkan dia susah hidup Nah setelah beberapa poin yang saya sebutkan tadi Oke semuanya poin yang terakhir yang harus kita cek adalah sil kerasnya sil keras ini bisa hasil keras kanan bisa keras kiri Nah kebetulan kasus yang kali ini hasil keras kiri kondisinya seperti itu ah rusak aja ini terlihat dan Oh terus ini tadi bensin ya ah minyak nih ya keluar dari sini keluar disini jadi ketika dia nyedot kesana bahan bakarnya sudah sini itu masuk ke karter kan masuk karter diputer seharusnya nah ini ketika diputer itu dia bablas ke sini ini untuk motor dua tak memang karternya itu harus kedap udara ya harus kedap udara sehingga sil yang ada di sini itu harus rapat bisa disini bisa sil yang di kanan kalau karena agak ribet kita harus buka banyak kalau yang ini cuma kita cuma buka bahan magnet sama magnet saja sudah cukup sehingga kita cek yang sebelah sini oke ketika sudah kita dapati seperti ini ya tinggal kita ganti tinggal kita ganti tapi misalkan ini oke terusannya oke saya jamin apa namanya motor jadi susah jadi gampang hidupnya nah itu semoga kali ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati